Hai guys semuanya, sekarang aku lagi ada di Bandung dan banyak banget yang rekomendasi, katanya sate asin pedas itu enak banget di Bandung, terus sate ije ya, kalau nggak salah yang namanya nah, aku penasaran, apa enaknya sih? jadi langsung aja kita cobain, apakah benar seenak gitu boleh video ya mas ya? oh, gue baru datang udah full ya tempatnya emang nggak yang besar, tapi kita harus ngeliat rasanya aja jadi, boleh video ya mas ya? ini disini ada sate apa aja? sate asin pedas, buku kacang, sate ada terus dagingnya ada apa aja? daging ayam, sapi, kambing terus ini kalau ada lemak-lemaknya emang gitu ya? aku menarik baik-lemak, jadi aku mau pesen ayam 10 sapi 10 kambing 10 kalian katanya ada kuahnya kita kuahnya sama nasi satu ya oh... ah, oke lah Oke, makannya udah sampai Makasih banget Oke, enggak nasi enggak? Ya, nasi satu Shining ya Dan dia tuh dikasih kuah kayak kuah soto Kayak kuah soto gitu sih Ini mantep Kayak Kalau dia tuh warnanya butek banget ya Ya, berempah banget gitu Waduh Buat 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 Ini Bunyinya kerasa banget Makan sate kayak gini Satu biji doang Kurang Langsung dua Selama ini gue kemana aja ya? Wah Wow Tulis Kalian Tepat Kulis 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 Terus kita cobain ya, yang sapi atau kambing gue nggak ngerti ini apa, cobain dulu, di tengahnya tuh dia kayak kasih jajin gitu loh kayak lemak gitu, nggak tau bakal cocok atau nggak, tapi cobain dulu Ternyata lemak yang di tengah itu, ngasih sensasi pecah, mantep banget, mantep ya Gila guys, bisa dibilang ini adalah hidden gem ya, bener-bener hidden gem Gue udah nyobain sih, KT DJ yang lebih famous lagi dari tempat ini, cuman nggak seenang ini Bisa dibilang ini hidden gem, karena tempatnya kecil, hati rasanya mantep banget Terus langsung cobain yang sapi ya Ini ini guys, yang bikin mantep, pumer di mulutnya Cuma ada beberapa bagian, yang sapi dia agak susah plumer, kayak jatuhnya kayak lumayan kenyal gitu Kayak ini lumayan kenyal Tapi tetep enak ya Kalau aku bisa samain ya Ini tuh mirip sirloin steak Tapi versi murahnya Versi gurinya, asin pedes gurinya Steak versi murah bisa dibilang Mantap banget Ini tuh mirip sirloin guys, rasanya Dan sapinya nggak bau sama sekali Mantap Temaknya lumayan meleleh Absolutely amazing Kenapa? Kalian harus coba Ini bener-bener recommended guys Nasi Satu sampai sepuluh Satu sampai sepuluh Sembilan Saya enak gitu Kita ketika udah kayak agak seret gitu ya Kasih sotonya Gila ini kombinasi yang sempurna guys Mantap Cuma ambil satu Satu kambin Satu kambin Mulut gua cukup ya mulut gua Mulut gua Mulut gua cukup ya mulut gua Parah Enaknya bikin sakit kepala Soalnya kenapa? Soalnya gua diet Ini nggak bisa makan banyak-banyak Saat banget Kalian harus cobain ya Disini Sate asin pedes Mas Asong Pandawa Lalu coba ya Oke tadi satenya berarti 30 ya Pak Iya Tapi harganya beda-beda Beda-beda Oke Berarti tadi Ayam 15 Ayam 20 20 20 Berarti berapa? Sama nasi 5.000 Oh aja 4.000 Jadi 6.000 6.000 6.000 guys Untuk sebanyak itu korsinya Perkiranya tempat Worth it Worth it Antrasnya Mantap Tidak buka di Jakarta Pak Jakarta Lalu Enak banget Enak banget 2 3 6 ya Terima kasih ya Pak Lagi nyari Lepasnya Lepasnya Overall Makanannya enak banget Dan Kalian jangan lupa like, comment, subscribe Dan Tunggu video selanjutnya Episode di Bandung See you guys next time Bye Victorius